Tupai, hewan yang satu ini, tergolong dalam jenis hewan mamalia kecil. Hewan ini biasanya memangsa serangga, sehingga termasuk dalam jenis hewan inseptifora. Selain serangga, Tupai juga mengonsumsi kacang kenari. Tupai memiliki kebiasaan unik, yaitu mengubur kacang kenari untuk persiapan musim dingin. Dan setelah musim dingin selesai, dengan kecerdasannya, Tupai dapat mengingat kembali tempat kacang-kacang kenari yang telah ia kubur, walaupun sama bergulang-gulang ramahnya, gengs. Tidak hanya itu, hewan ini sangat panah yang mengecoh, terutama terhadap predatornya. Tupai akan mengetahui kalau dirinya sedang diikuti ketika sedang mengubah makanannya. Oleh sebab itu, mereka tidak jadi mengubah makanannya. Lalu, ketika sudah jadi seaman dan tidak ada yang mengintip, maka Tupai akan memindahkan makanannya ke tempat lain, gengs. Tupai memiliki rasio otak yang relatif besar. Bahkan, rasio otaknya berbanding terbalik dengan tubuhnya. Oleh karena itu, tidak heran jika Tupai memiliki tingkat kecerdasan yang sangat tinggi, gengs. Berikut fakta menarik tentang Tupai yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, ukuran dari Tupai. Sebetulnya, tak sulit menemukan Tupai di perkebunan ataupun hutan. Selama ada pohon-pohon yang menjulang, biasanya cukup mudah untuk menemukan Tupai tersebut. Namun, Tupai memiliki ukuran tersendiri yang berbeda dengan hewan lain. Yang kedua, Tupai bisa melompat cukup tinggi. Salah satu hal menarik dari Tupai adalah kemampuan melompatnya yang luar biasa. Jika dibandingkan dengan hewan seukurannya, Tupai dapat mencapai ketinggian tertentu pada saat melompat. Kemudian yang ketiga, kelalaiannya bermanfaat bagi ekosistem. Dilansir Skurrel Enthusius, kebanyakan Tupai biasanya akan mengambil kacang untuk memakannya. Lalu mereka akan menyembunyikan kacang tersebut di bawah tanah sebagai penyimpannya. Namun, banyak Tupai yang melupakan kacang tersebut, sehingga justru kacangnya dapat tumbuh menjadi pohon yang baru. Empat, cara Tupai menghindari musuh. Para hewan biasanya secara naluriah akan berusaha sekuat tenaga untuk menghindari cegatan predator. Tentu hal yang sama juga dilakukan oleh Tupai untuk mencegah dirinya agar tak sampai ditangkap ataupun menjadi korban dari para predator. Lima, Tupai tidak pernah berhibernasi. Dilansir Lim Korn Pak Zou, Tupai ternyata tidak berhibernasi selama musim dingin. Justru Tupai hanya akan mengurangi aktivitasnya di luar ruangan pada saat musim dingin, sehingga mereka tetap merasa aman dan tidak kedinginan. Terima kasih kerana menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih kerana menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih kerana menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.